Pemerintah Kota Sungai Penuh akan mengkaji ulang jumlah penerima BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Hal ini berbuntut naiknya biaya iuran pulanan BPJS Kesehatan. Pemerintah Kota Sungai Penuh telah menganggarkan 12 miliar rupiah dana yang bersubar dari APBD untuk pembiayaan peserta BPJS Kesehatan. Dana ini untuk jaminan kesehatan masyarakat Kota Sungai Penuh sebanyak 47 ribu jiwa. Dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini, berdampak pada bertambahnya anggaran. Namun kenyataannya anggaran yang dialokasikan untuk BPJS Kesehatan Kota Sungai Penuh tidak mengalami kenaikan. Hal ini mengakibatkan anggaran yang tersedia tidak mampu menutupi kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Johnny Zeber, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak BPJS dan SKPD terkait hingga berkoordinasi dengan lain untuk memecahkan persoalan ini. Jika tidak menemukan solusi, pemerintah kota akan memprioritaskan jaminan kesehatan masyarakat bagi penduduk miskin hingga penduduk yang kurang mampu dan berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, sekarang ini tim kita di Kota Sungai Penuh sedang bekerja. Kita harus melakukan beberapa alternatif diantaranya memang yang dana yang 12 miliar ini akan kita prioritaskan ke penduduk miskin. Penduduk miskin yang datanya memang sudah ada resmi data BDT, data dari dinas sosial, data dari tim kepresidennya. Kemudian seandainya dana anggaranya masih berlebih, nah ini baru nanti akan kita buatkan regulasinya. Kalau kita hitung-hitung kemarin, penduduk miskin tadi sekitar Rp2.000 atau Rp2.500, ada sebagian yang sudah dibiayai oleh BPJS, jaminan kesehatan dari pusat dan provinsi. Sisa ini yang akan diambil oleh Kota Sungai Penuh. Terima kasih.